Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita bergabung dengan kontributor berita satu, Elan Suherlan. Elan, ini bagaimana saat ini ketika kecelakaan telah terjadi, ini seluruh korban tewas dan juga luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit mana, Elan? Lalu bagaimana penanganan yang dilakukan oleh rumah sakit khususnya untuk korban yang luka-luka ini? Oh ya, terima kasih. Saat ini saya sedang berada di rumah sakit Abdul Roja Purwakarta, Bapak Barat, di mana tadi subuh ada kecelakaan di kilometer 78 tol Cipali, tepatnya di kilometer 78 Cipali-Cempaka Purwakarta. Saat ini kecelakaan dari kecelakaan yang bermula dari awal sebuah krepal dengan mengangkut 12 penumpang beserta sopir mengalami kecelakaan di kilometer 78 Cipali-Cempaka Purwakarta. Dan dari kecelakaan tersebut sehingga menimbulkan 10 orang meninggal dunia di tempat kejadian, dan 10 orang yang meninggal tadi saat ini masih berada di ruang jenazah rumah sakit Abdul Roja Purwakarta. Dan terlihat tadi pagi keluarga korban yang meninggal mulai berdatangan ke rumah sakit. Sementara dua orang mengalami, satu orang melambil luka ringan dan satu orang mengalami luka berat, ini masih dirawat di instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Abdul Roja. Ya, kembali. Lalu bagaimana dengan olah TKP? Ini apakah sudah dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, terima kasih. Sekitar pukul 9 pagi, tadi petugas dari Kolda Jabar yang dibantu Laka Lantas Pores Purwakarta langsung melakukan olah TKP di kejadian perkara, tepatnya di kilometer 78, di mana para petugas memasang alat sukenar untuk melihat awal mula terjadinya kecelakaan. Berikut petikan di lantas Kolda Jabar. Kecelakaan, ya, di TKP kilometer 78,500, ya, arah Cipali, dan tepatnya di Kabupaten Purwakarta. Kendaraannya terlibat, ya, itu ada dua truk tronton, ujo, dan satu ailep. Ya, kurban yang MD di TKP ada delapan, saat ini meninggal lagi di rumah sakit ada dua. Sehingga kurban yang meninggal dunia itu sudah ada sepuluh. Yang luka berat satu, yang luka ringan satu. Ini yang perlu kami sampaikan, ya, kepada pemirsa. Dan kami menghimbau kepada pemirsa yang melewati jalur tol khususnya. Ya, tolong yang pertama, apabila situasi gelap, dalam keadaan sepi atau mengantuk, tolong untuk istirahat. Yang kedua, jaga jarak. Jaga jarak aman antara kendaraan satu dengan kendaraan yang ada di depannya. Sehingga semuanya bisa kita antisipasi. Ya, sehingga tidak terjadi kecelakaan. Sekian laporan dari Purwakarta, dari Rumah Sakit Abdul Rojak, Purwakarta. Baik, Elan. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.